Ya baiklah kita mulai perkulian ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti mohon adik-adik mahasiswa siapkan pertanyaannya atau juga aktif ya di kelas ini nah pada topik pertemuan ini kita membahas mengenai akutansi belanja barangnya dan jasa kemudian juga beban dan juga persediaan nah jadi belanja daerah itu adalah semua pengeluaran dan berkening dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih kita dalam periode anggaran yang bersangkutan ya yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah ya itu PP 71 ya tahun 2010 nah sedangkan belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diyakini sebagai pengurang nilai kekayaan bersih nah jadi yang yang namanya belanja beda kan dengan beban jadi di dalam konsep akutansi sektor publik ya ya tidak ada yang namanya beban tetapi belanja ya istilahnya nah itu membedakan antara perusahaan dengan sektor publik jadi bedakan belanja dengan beban atau biaya jadi tidak ada belanja dan bagaimana pengakuan ya bagaimana pengakuan dan mengukurannya nah belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah dimana pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pembelanja terjadi pada saat pengeluaran yang disahkan oleh unit yang punya fungsi kebendarahan nah itu ya nah sekarang koreksi belanja nah jadi penerimaan kembali belanja itu terjadi pada periode yang sama serta periode yang setelahnya untuk periode yang itu sebab dan sedang untuk adalah kedapatan lain-lain atau disebut dengan LRA nah bagaimana pencatatan belanja nah biasa ya kalau belanja itu selalu saldo normalnya di debit ya kan di kreditnya adalah sal ya saldo anggaran lebih ya atau juga silpa kan gitu ya jadi itu pencatatan belanjanya jadi setiap ada belanja misalnya belanja modal ya belanja ATK maka di debit belanja ATK kreditnya adalah saldo sebuah anggaran lebih atau silpa jadi setiap adanya belanja mengurangi silpa begitu ya kemudian penyajian belanja dilaporkan di dalam LRA ingat itu setelah akun pendapatan ya nah sedangkan akun beban itu adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas ya dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban nah ini dasar hukumnya adalah PP No. 71 Tahun 2010 ya dan kategori belanja meliputi nah kalau dia belanja operasi jenis-jenisnya meliputi belanja pegawai ya belanja barang ya kan kemudian beban bunga ya kemudian beban subsidi beban hibah beban bantuan sosial beban penyisutan aset tetap amortisasi kemudian beban penyisian piutang dan beban lain-lain itu ya yang namanya beban operasi ya Nah kalau beban transfer meliputi apa saja ya Nah beban transfer meliputi ya beban bagi hasil pajak ya beban bagi hasil pendapatan lainnya beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah kemudian beban transfer pemerintah desa beban transfer bantuan keuangan lainnya kemudian beban transfer dana otonomi usus nah itu namanya beban transfer ya Nah kalau beban non-operasional meliputi ya beban defisit penjualan aset non-lancar kemudian defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang kemudian juga defisit kegiatan non-operasional lainnya gitu ya Nah untuk beban luar biasa terdiri dari apa saja ya beban luar biasa tidak bisa diramalkan ya pada awal tahun anggaran kemudian kemudian tidak diharapkan terjadi berulang-ulang ya kemudian kejadian itu diluar kendali pemerintah ya Nah bagaimana pengakuan dan pengukulannya Nah kalau kewajiban ya timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak ya dari pihak lain ke pihak pemerintah tanpa diikuti luarnya kas dari kas umum daerah ya Nah kalau terjadi konsumsi bagaimana nah terjadinya konsumsi saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahui timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah ya terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi yasa ya jadi saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan yang yang atau sudah berlalunya waktu ya Nah untuk koreksi beban gitu ya maka terdiri dari penerimaan kembali beban ya pada saat periode yang sama dengan periode yang sebelumnya ya kalau dia periode yang sama itu mengurang beban ya sedangkan periode setelahnya adalah pendapatan lain-lain nah itu ya Nah sekarang bagaimana jurnal pencatatan untuk beban nah jurnal untuk pencatatan beban itu selalu di debit ya bebannya ya jadi misalnya beban beban ATK juga kan di debit ya kreditnya apa kas-kas bendahara pengeluaran ya atau rekening bank gitu ya nah sedangkan mekanisme apanya ya mekanisme pencatatannya adalah beban di debit ya kreditnya rekening kas PPKD misalnya ya di kredit nah itu dia jadi kas selalu di kredit kalau ada pencatatan beban gitu ya nah bagaimana penyisian misalnya ada piutang ya sama ya tetap standar akutansinya beban penyisian piutang di debit ya kreditnya penyisian piutang ya sedangkan penyusutan nah sama juga ya dengan komersil yaitu debitnya beban penyisutan kreditnya akumulasi penyusutan ya nah itu nah penyajiannya dimana udah jelas ya penyajian beban itu dilaporkan di laporan operasional operasional lo namanya ya tapi kalau belanja LRA ya Nah cukup jelas apa yang namanya perbedaan antara belanja dengan beban 12 ya jadi beban itu selalu di disajikan di LRA ya laporan realisasi anggaran ya sedangkan beban di laporan operasional ya Kenapa di laporan operasional karena pendapatan dikurangi dengan beban operasional maka kelompok akunnya namanya beban jurnal standarnya itu ya beban di debit kreditnya kas bendahara nah itu karena berkurangnya kas bendahara ya Nah sekarang bagaimana persediaan persediaan itu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan ya kalau dia perlengkapan suppliers ya tapi kalau peralatan equipment gitu kan jadi yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan nah itu namanya persediaan ya nah persediaan itu terdiri dari ada persediaan APK gitu kan ada persediaan obat-obatan ada persediaan bibit ya ada persediaan pupuk ada persediaan bahan pembersih ada persediaan bahan bangunan nah bagaimana mengukur dan mengakuinya nah udah jelas ya pada saat pengakuannya saat potensi manfaat ekonomi di masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai biaya yang dapat diukur dengan andal ya saat diterima ya saat diterima atas hak diperoleh mempunyai nilai biaya yang dapat diukur secara andal ya kemudian persediaan didilai dengan perhitungan fisik nah jadi selalu ya ada namanya stok opnim nah itu selalu pada persediaan kas begitu juga stok opnim kas ya jadi selalu persediaan disebut dihitung berdasarkan pada harga pembelian terakhir nah itu ya nah sekarang bagaimana penjurnalannya nah selalu dia kalau pemperolehan persediaan maka di debit itu persediaan ya kreditnya Pak kas ya kas di kredit kemudian persediaan dilaporkan dalam meraca nah udah jelas ya persediaan dilaporkan dalam meraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan oke ya nah ini ada latihan nah latihannya seperti ini ya seperti tanggal 2 Januari 2013 dibayarkan gaji pegawai ya 500 ribu beserta tunjangannya nah ini silakan kerjakan di rumah ya tugas bagaimana jurnalnya kemudian tanggal 3 Maret dibeli ATK nilainya 150 ribu nah coba di jurnal ya tugas di rumah tanggal 4 Mei 2013 dibeli 150 ekor sapi dan dibagikan kepada masyarakat dengan harga 10 juta nah coba di jurnalkan tanggal 1 Juli dibayar sewa ruangan ya ruang pamer hasil kemajuan 45 juta ya nah coba di jurnalkan tanggal 6 September diterima kelebihan pembayaran uang perjalanan dinas ya sebesar 5 juta ya silakan di jurnalkan tanggal 7 November diterima kelebihan pembayaran honor konsultan ya sebesar 12.500 ya silakan jurnalkan tanggal 11 sapi yang belum diserahkan kepada masyarakat sebanyak 17 sekor ya silakan di jurnalkan nah itu tugas di rumah ya baik silahkan ada yang mau bertanya adik-adik mahasiswa silakan cukup jelas ya ya cukup jelas oke untuk itu izin pak izin pak ya silakan pak boleh lihat lagi latihannya tadi pak belum sempat ter screenshot pak oke nanti saya kirim di sini aja ya pihaknya dikumpul kapan pak inensi apa dikumpul minggu depannya baik ya ya kerja pak kerjakan sendiri-sendiri ya oke silakan di print screen dulu tadi rencita hari ini selamat menikmati